Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di Alto Lelang ya, di Rawabuaya Cangkareng. Nah, disini ada beberapa unit juga, unitnya lagi banyak ya. Disini aku mau lihat harganya aja berapa kira, untuk kondisi interior. Itu kurang lebih seperti itu, rata-rata ya masih pada oke lah ya. Nah, kita lihat aja berapa harganya. Sekarang, disini banyaknya itu mobilio hari ini. Sama, itu, Avanza ya, biasa lah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lihat aja langsung. Nah, ini Grand Max. Mesinnya ya, 1300cc ini sama Avanza yang belum facelift ya. Avanza yang generasi pertama, yang 2004-2005 sama mesinnya ini. Cuman mungkin layoutnya beda. Ini dia ada AC-nya sudah. Karena blend van ada yang nggak ada AC ya. Ini kondisinya lah, ala kadarnya ya. Ini kabel apa sih ini? Serem kalau ada kabel anggor begini mah, kalau di mobil begini mah. Tuh. Pajaknya 2022 masih hidup nih. 1.500.000. Ini teman-teman, ini ada Toyota Rush ya. Ini sama sebelahnya ini. Ini beda tahun ya. Lihat sini, ini fog lamp ini. Cuma fog lampnya sudah nggak ada. Ini sensor parkirnya sudah nggak ada ya. Nah, sepertinya seperti ini ya. Tapi ini tahunnya lebih tua. Tuh. Beda kan? Ini tahunnya 2016 ya. Jadi, dia sudah facelift ya. Ini BPKB-nya 20 hari kerja. Tapi pajaknya telatnya dari Desember 2019. Jadi, pajaknya itu sudah 3 tahun ya. Setelah Desember, dia jadi 4 tahun. Ini harga dasarnya Rp133.000.000 ya. Tentanya B. Ini B-nya dari Tangsel, Tangselatan. Ini untuk pajak terakhirnya itu Rp3.041.000. Nah, jadi teman-teman bisa kira-kira lah ya. Pajak Rush ini Rp3.041.000. Kali-kali kan 4 tahun lah tambah mutasi. Jadi, untuk hidupin pajak mobil ini aja nih kurang lebih ya. Sekitar Rp15.000.000 ya. Rp15.000.000.000-Rp16.000.000 lah. Seperti itu. Ini audionya sudah hilang ya. Ini harusnya ada audionya. Termisinya otomatik. Ini setirnya ada. Sekitar apa namanya itu sudah ngelupas ya nih. Kalau ini mah tombol-tombol audio ya. Ini standar. Mobil sekarang sudah banyak pakai beginian ya. Nih. Dia ada sepian retrek ya ini. Ini untuk defogger. Ini untuk alarmnya ya. Tanda alarmnya. Ini untuk matikan sensor parkir itu loh. Jadi kalau kita parkir nggak bisa lihat kiri-kanan. Misalnya sempit tuh. Ini dihidupin aja nih. Tuh. Untuk mesin dia 1.500 cc. Sama dengan Avanza tipe Veloz ya ini. Nah ini dia sudah ABS juga. Tapi kalau keras ini. Mesin masih kuat ya. Jadi nggak usah takut bermasalah. Dan jarang bermasalah juga ya. Paling masalahnya itu di motor electric fan sama di water pump. Itu aja masalahnya. Ini design velg-nya beda ya. Ini yang udah facelift. Ini yang belum facelift ya. Design velg-nya beda. Oh ini ada sigra. Tapi sigra-nya udah facelift ya. Udah bentuknya. Udah lebih manis ya. Ini harga dasarnya 87 juta. Tipe 1000 ya. 1000D ya. Tipe paling bawah. Dia mesinnya masih 1000 cc. 1KR sama dengan Aila. Tapi dia udah VVTi. Harga dasarnya 87 juta. Pajaknya mati dari November 2020 ya. Jadi 2 tahun. Tuh. Ini mobil Lio. Ini harga dasarnya ini 88 juta ya. Biasanya dapatnya gak jauh dari ini ya. Karena harga mobil Lio kan gak jauh lah dari harga ini. Kerja kata tuh 100 jutaan lah. Ya yang bekas pribadi ya. Ini pajaknya itu Juli 2021. Berarti pajaknya matinya hitungan bulan. Masih hitungan bulan ya. Nah ini pajaknya itu 3 juta 70 ribu ya. Jadi. Kalau ini. Seenggak-enggaknya kita masih. Belum termahal ya pajaknya ya. Punya yang BC Finance ini. BC Finance. Pecah. Ini mobil Lio dia sudah ABS ya nih. Untuk mesin sih kayaknya. Gak ada bocor mesinnya ya. Tapi lampu depannya itu pecah. Terus sebelah kanan. Ini kiterangannya ya. 1,5 ya. E. 2015. Pajaknya itu dari Januari 2019. Berarti 4 tahun. Jadi disini stoknya masih banyak ya. Sampai ke belakang situ. Ini kaca-pecah nih. Sayang banget ya. Keren ini Vina. Jadi kalau disini. Ini belum mikor lelang hari ini ya. Ini. Itu video kok kayaknya. Gak soal terpanjang ya. Soalnya disini. Stoknya udah umum ya. Jadi kita. Gak soal terlalu dalam. Juga. Apalagi harga-harganya aja. Kayak gini. Ini sigilannya. Tipe D ini. Ini velet kaleng. Ini harga dasar 72 juta ya. Tahun 2018. Pajaknya ini. Dua tahun panjang ya. Mei 2020. Ini sayang banget ya kondisi Camry. Nah dia udah ada kap. Sok di kap mesinnya. Jadi kita gak usah berat-berat angkat ya. Ini dalamnya. Ini radiatornya kena. Pecah ya. Ini selangnya juga gak ada. Ini untuk apron. Gak bisa kelihatan sih apronnya sih. Ini lampu gak ada. Ini ecunya masih ada. Mesinnya kayaknya masih oke. Mesinnya ya. Ini 2,5G. Otomatic tahun 2014. PPKB-nya ada ya. 20 hari kerja. SNK-nya gak ada. Tuh hari ini banyak banget mobil Lio. Mobil Lio yang belum facelift. Ini banyak banget. 2014 ya. Ini dashboardnya masih model lama. Pajaknya Maret 2020. Tipe E. Otomatic. Jadi kalau mobil Lio yang otomatic pasti ABS. Kalau yang tahun pertama ya. Yang tahun pertama tuh tipe Matic pasti ABS. Ini udah pernah aku videoin dulu kijang. Ini diesel loh ini. Tapi sayang banget tinggal kerangkanya aja. Ini ada canter. Canter 6 ban ya. Cepal kuning. Tapi ini sayang harganya belum ada ya. Ini 1.36 PS loh ini. Jadi kalau teman-teman nyari 1.36 PS. Di sini lagi ada nih. Tapi kayaknya gak dikeliling hari ini. Kondisinya ya seperti ini ya. Lampunya pecah. Penyok. Spionnya ini patah ya. Udah di... Lakban. Untuk hari ini stoknya penuh banget ya. Sampai kesini. Biasanya gak pernah sepenuh ini loh. Ini buling almas. Rp 1.85 juta harga dasarnya. Pajaknya dari... Februari 2021. Jadi pajaknya udah telat bulan ya. Nih. Oke aku belum liat trimnya. Trim apa. Ini harga dasarnya Rp 140 juta. Kita liat yuk. Nih. Tipe V ya. 1.5 V. 2017. Pajaknya telat. 2020. Kondisi body masih oke ya. Body masih oke. Paling ada barat-barat sedikit aja. Kayak di sini. Nih. Ini ada mobil Dasun. Ini sayang banget ya. Ini cuma keluar sebentar. Padahal ini modelnya sebenernya keren. Tapi sayangnya basicnya dari... Dasun Go dia gak roba terlalu banyak. Jadi pajak Sienta itu setahunnya Rp 4.658.000. Untuk PKB Jakarta Timur ya ini. Jadi totalnya itu Rp 4.658.000. Udah sama SWLDJJ. Ini di Sunmarch. Maren banyak yang nanya aku di Sunmarch. Ini yang lagi ada tahun 2012 ya. Rp 47 juta lagi dasar. Ini biasanya dapatnya di 50-an ya. 50 sekian lah pokoknya. Ini pajaknya hitungan bulan masih. Maret 2021. Tapi platnya masih 2022 ya. Jadi ini B-nya B Jakarta Barat. Pajaknya itu Rp 2.222.000 ya. Udah total semuanya. Jadi kalau dia dibayar lagi itu. Kalau ya sekitar segitu lah tambah mutasi palingan. Seperti itu. Jadi kalau kita beli mobil bekas tuh kadang. Gendalanya pajaknya ya. Kalau pajaknya udah terlampau lama itu. Agak ribet juga. Paling kok sampai mati kaleng ya. Ini pajak Erosport. Rp 1.80 juta ke dasarnya ini. Kondisi. Udah banyak baret-baret juga ya. Seperti di sini. Di sini. Tapi overall sih masih oke lah ya. Ini 2010. Pajaknya dari Juni 2017. Nah kayak gini. Ini udah mati kaleng ya. Juni 2021. Pajak kalengnya habis. Plat nomornya. Nah ini otomatis langsung mutasi ya. Jadi. Harus ditunggu juga total pajaknya berapa. Tambah mutasinya berapa. Seperti itu. Ini belum ada harganya. Ini sayang banget ya kondisinya. Ini bukan 50 juta. Tahun 2008. Catnya udah buruk semua ini. Kayak gini. Ini udah wajib disemprot ulang ini. Sama atapnya itu. Sebelahnya ada APV ya ini. Oh bodi udah dempulan nih. Udah tebal bodinya. Jadi hari ini belum taruh banyak orang liat juga. Karena. Masih pagi ya. Ini. Tipe GL. 45 juta lagi dasarnya. Ini kaleng masih hidup ya. 2023. SNKnya 2020. Pajak per tahunnya 1.500.000 lah. 1.484.000. 2.500.000 lah. 2.500.000 lah. 2.500.000 lah. 3.500.000 lah. 3.500.000 lah. 3.500.000 lah. 3.500.000 lah. 3.500.000 lah. 3.500.000 lah. Terima kasih.